Terima kasih. 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 Siap elektronik Maka nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan Penggantian ke sertifikat Elektronik, jadi kalau tidak ada perubahan Di sertifikat Bapak Ibu Tentunya tidak ada kewajiban untuk langsung Serta-merta saat ini harus Didigitalisasi, jadi tidak perlu khawatir Tidak perlu panik Bapak Ibu ya Kemudian sertifikat analognya Itu tetap masih berlaku Bukan berarti Kalau sekarang sudah ada sertifikat Elektronik terus kemudian Ini punya saya kalau tidak di convert Ke sertifikat elektronik Nanti dianggap tidak berlaku Jadi tenang saja Sertifikatnya yang analog Yang masih paper-based tersebut Masih berlaku Kemudian nantinya apabila Bapak Ibu melakukan pembelian yang baru Lewat Brighton tentunya Itu nanti Kalau baru didaftarkan hak tanahnya Maka nantinya Kalau BPN setempat sudah siap elektronik Bapak Ibu akan mendapatkannya sertifikat elektronik Intinya kalau tidak ada perubahan Tetap bisa dipakai Pak yang analognya Kemudian nantinya pemerintah juga pasti akan memberikan cara Untuk kita memeriksa Pak Kehasilan dan keamanan dari sertifikat elektronik ini Salah satunya yang mungkin kita bisa lakukan adalah Melalui website kementerian ATR BPN Melalui website Pumi Maupun melalui aplikasi sentuh tanahku Yang tadi kita sudah sempat sampaikan Mungkin ini sekilas Pak Pemaparan singkat ya Mengenai sertifikat elektronik Selanjutnya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Silahkan Pak Erickson Oke thank you so much Bufoni Untuk pemaparan materinya yang luar biasa Semoga ini menjadi insight yang baru Dan juga pencerahan bagi kita semua Bapak Ibu Mengenai transformasi digital Sertifikat fisik menjadi Sertifikat elektronik Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Nah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa saksikan video berikut ini Anda tidak punya pengalaman di bisnis properti Anda lagi mengalami susah closing Tidak mengerti legal properti Atau bingung cara negosiasi dengan klien Ditambah rasanya pengen banget Tujuin beli rumah atau beli mobil impian Tenang aja Kan ada Brighton Uni Brighton Uni adalah Program edukasi bisnis properti dari Brighton Untuk membantu Anda menjadi agen properti profesional Dibimbing oleh para ekspert di bidang properti Untuk terus meningkatkan kompetensi Anda Sehingga closing lebih cepat dan mudah Yuk wujudkan mimpi Anda jadi nyata Batu itu tidak sembuh-sembuh Kalau batu itu narik otot Sampai saya ke spesialis paru Pernahkah Anda terbayang Bahwa setiap transaksi properti Anda di Brighton Memiliki makna yang jauh lebih dalam Kemarin puji Tuhan Waktu suami saya namanya Petruselino Suami saya itu penyintas kanker otak Stadium 4 glioblastoma Ini gak sembuh-sembuh Jadi sampai jalan itu ngesot-ngesot gitu Forget berjalan Lebih dari sekedar transaksi properti Anda juga ikut mewujudkan mimpi Saudara-saudara kita yang membutuhkan Banyak yang akan disenggul seperti ini Di saat Petrus itu Saya dibantu Brighton inggul obat Dan empat selaku seperti kita Akan dimagamkan Saya ada rumpur wangan untuk non-ngesot Seperti saya juga mau jadikan Terima kasih atas setiap transaksi properti Anda yang penuh makna Bersama wujudkan mimpi Taukah Bapak Ibu ketika Anda bertransaksi properti di Brighton Itu artinya Anda juga ikut membantu mewujudkan mimpi dari saudara-saudara kita yang membutuhkan Baik dari segi biaya pendidikan, biaya kesehatan dan juga sembako Nah karena ada bagian dari Brighton yang kami salurkan melalui program Brighton Beduli Nah selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab Dimana tim Panitia sudah menghimpun banyak pertanyaan di kolom chat Dan akan langsung dijawab oleh alihnya yaitu Bu Foni Oke Bu Foni saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan seperti ini Bu Foni Berbicara dari segi keamanan sertifikat elektronik Karena yang sudah pernah terjadi di zaman sekarang yang masih berlaku sertifikat fisik Sertifikat fisik saja masih bisa dipalsukan Bu Foni Nah ini apalagi digital Bu Foni Apakah bisa diedit dan lain sebagainya Nah ini dari segi keamanannya menurut Bu Foni seperti apa? Oke mungkin tadi seperti yang kita sudah bahas ya Pak di awal ya Justru sertifikat elektronik ini memberikan keamanan yang lebih dibanding sertifikat fisik Sertifikat fisik yang sekarang jelas ya tetap bisa dipalsukan juga gitu Pak Kasusnya juga banyak gitu ya pemalsuan sertifikat Justru di sertifikat elektronik seperti yang tadi saya sampaikan ada segel elektronik Ada tanda tangan elektronik Di sana yang merupakan cara atau alat yang disediakan pemerintah untuk kita ini tahu dan melindungi sertifikat ini Pak Dan bahkan nih Pak kalau semisal terjadi sesuatu ya Pak dengan properti dengan tanah ini Nantinya kita tuh akan segera mendapat notifikasi Pak Oke Jadi malah istilahnya melindungi dari intervensi pihak-pihak yang mempunyai etikat yang kurang baik Pak Jadi justru keamanannya malah ditambah dengan adanya sertifikat elektronik itu Karena kita sendiri secara mandiri bisa mengecek secara langsung gitu Pak Oke berarti sekalipun dalam bentuk digital ya di amain digitalisasi bahkan pemerintah juga memikirkan Keamanannya itu tidak hanya satu lapis bahkan berlapis-lapis gitu ya Bu Foni ya Betul sekali Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya Bu Foni ya tentang digitalisasi di dalam sertifikat ini Betul Nah kita akan lanjut Bu Foni untuk pertanyaan yang kedua Nah ini mungkin juga timbul ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian adalah Kapan nih batas waktu untuk kita merubah dari sertifikat fisik yang kita miliki sekarang menjadi sertifikat elektronik Bu Foni Oke Sampai dengan hari ini pemerintah belum mengeluarkan aturan atau batas waktunya Bapak Ibu Seperti yang tadi saya sampaikan juga Pak Erington ya Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada batas waktu Kapan deadline-nya nih sertifikat fisiknya ini harus segera dirubah ke sertifikat digital Karena salah satu alasannya juga tadi kantor pertanahan atau kantor BPN yang ada di seluruh Indonesia ini belum 100% semuanya siap elektronik Pak Jadi memang akan dilakukan secara bertahap Jadi pemerintah juga tidak bisa mengeluarkan aturan kalau instansinya sendiri juga belum siap sepenuhnya gitu Jadi beberapa BPN yang sudah siap tadi itu memang dibuat sebagai proyek percontohan Untuk nantinya diaplikasikan secara nasional Jadi sampai dengan hari ini Bapak Ibu tidak ada batas waktunya ya tidak ada deadline-nya Jadi ditunggu saja update-update-nya nanti kalau ada update pasti kita akan seminar lagi ya Pak Pasti Oke saya lanjut ke next question Bu Foni pertanyaan yang ketiga Nah ini pertanyaan yang cukup menarik juga Ketika kita ingin bertransaksi nih Bu Foni Ketika kita ingin bertransaksi maka sertifikatnya apabila sudah dalam bentuk sertifikat elektronik Nah itu apakah yang bisa mengakses hanya dari pemilik atau bahkan dari notaris bisa atau ada pihak lain Karena mengingatkan untuk kita mengecek terkait sertifikat elektronik itu kan kita melalui aplikasi yang namanya Sentuh Tanahku Nah ini seperti apa Foni? Jadi nantinya yang bisa melakukan pengecekan tentunya pemilik bisa langsung melakukan pengecekan Pak Seperti yang tadi saya sampaikan dengan adanya aplikasi nanti seumpama ada yang mengejukan blokir gitu ya ke BPN Itu langsung akan muncul notifikasinya di aplikasi Bapak Ibu gitu ya Aplikasi Sentuh Tanahku atau aplikasi Align yang mungkin nanti akan disediakan oleh pemerintah Itu pasti langsung akan muncul Jadi justru itu memberikan kemudahan untuk kita melakukan checking Tetapi tentunya notaris dalam hari ini dia bertindak sebagai PPAT Mereka juga tetap akan diberikan akses untuk mereka bisa melakukan pengecekan ke BPN ya Bapak Ibu ya Jadi bukan mereka melakukan pengecekan oleh aplikasi tapi mereka akan melakukan pengecekannya ke BPN gitu Jadi tetap melalui notaris bisa tapi kita yang selama ini tidak bisa ngecek nih Pak Selama ini kan kita nggak tahu nih properti kita kalau ada yang menunjukkan blokir dan lain sebagainya Kita justru diberikan kemudahan kita bisa melakukan pengecekan sendiri Berarti justru kita semakin dipermudah ya Betul, betul sekali Pak Karena ini sama ya Pak ya update-nya dengan negara-negara, tetangga Itu mereka sudah melakukan ini Jadi kalau Indonesia tidak segera melakukan perbaikan Nanti ini Pak, pada beli properti di luar negeri semua Pak nanti Pak Tapi kalau pun beli properti di luar negeri bisa tetap luar Brighton ya Tentu saja Pak, Brighton bisa melayani properti dalam negeri dan luar negeri Oke, silakan Oke, Bupani kita langsung ke next question ya Pertanyaan yang keempat Nah ini berbicara tentang proses transaksi jika kita melalui pembiayaan perbankan ya Jika kita ingin melakukan proses pembayaran lewat KPR gitu ya Bupani Apakah sertifikatnya ini bisa kalau dia sertifikatnya digital Dan apabila dipasang hak tanggungan maka akan munculnya seperti apa Bupani di sertifikat elektronik Oke, jadi yang menariknya nih Pak Mengenai hak tanggungan Pemerintah ini lebih dulu mendigitalisasikan mengenai hak tanggungan dulu Jadi sudah ada elektroniknya untuk hak tanggungan ini Jadi kalau dulu, kalau kita mau proses KPR ya Pak ya Kita jaminkan kita pasang hak tanggungan di sertifikat Maka akan ada stempelnya ya Pak ya Akan ada cop bahwa dipasang hak tanggungan peringkat keberapa gitu ya Dari bank ABC gitu misalnya Nah kalau nantinya di sertifikat elektronik tetap akan muncul Pak keterangannya Karena kayak tadi semua informasi tetap akan bisa muncul di sertifikat elektroniknya Namun memang kalau dulu sertifikat aslinya harus kita taruh di bank gitu ya Pak ya Istilahnya kita kalau mau perpanjang kita mau urus apa kita harus pinjam dulu dari bank dan segala macam Nah kalau di sertifikat elektronik memang tidak ada lagi istilahnya yang asli itu kita harus taruh Karena kan keasli hanya ada di tanda QR-nya itu ya Pak ya Jadi tapi kalau selama dipasang hak tanggungan tetap akan muncul Pak Hak tanggungannya itu akan muncul Dan tentunya misalnya nih kita mau transaksi ya Pak Kan kalau misalnya kita diberi terus kemudian nanti kita notarisnya pihak bank akan checking dengan notaris juga kan Pak Nanti di sana mereka kan akan terlihat juga semua informasi yang ada yang dibebankan di bidang tanah tersebut Jadi tetap akan muncul prosesnya tetap akan sama tapi memang mungkin perbedaannya ada di biasanya kita titip sertifikatnya Nah itu ada sih Pak mungkin ya nanti Tapi di beberapa informasi juga ada yang mendapatkan informasi seperti ini Belangko yang akan di print di awal itu akan ada sedikit perbedaan Pak dengan kita yang print mandiri Cuma ya karena ini masih proses percontohan jadi memang belum rata semua Pak Jadi kita lihat perkembangannya seperti apa tapi pada prinsipnya adalah keasliannya ada di QR-nya Bukan lagi di sertifikat papernya itu yang kita biasanya titipkan di bank Oke oke jadi sebenarnya kalau dari segi keamanan pun digital ini jauh lebih aman gitu ya Betul Nah oke saya lanjut ke pertanyaan yang kelima Nah berbicara tentang tadi ya penerapan sertifikat elektronik ini kan masih di daerah tertentu saja Nah apakah di daerah-daerah tersebut contoh gitu ya misalnya sudah di Jakarta gitu sudah diterapkan Maka apakah sertifikat fisik kita ini bisa otomatis serta-merta langsung menjadi sertifikat elektronik Atau kita harus sifatnya pengajuan atau bagaimana Oke jadi kalau kita sekarang misalnya di Jakarta punya sertifikat tanah di Jakarta gitu ya Pak ya persilnya ada di Jakarta Itu tidak serta-merta langsung jadi elektronik Pak seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa apabila tidak ada perubahan tentang tanah ini Jadi misalnya tidak ada jual-beli tidak ada hibat tidak ada tukar-menukar Maka tentunya sertifikat tanahnya tentu masih bisa pakai sertifikat tanah analog itu ya Pak ya Tapi ketika kita melakukan perubahan misalnya nih kita melakukan jual-beli atau kemudian ada balik nama karena proses waris Tentunya nanti terbitnya akan terbit sertifikat elektronik Pak Jadi selama tidak ada perubahan mengenai status tanah tersebut selalu kepemilikan tidak ada pemasangan hak tanggungan Maka sertifikatnya tetap akan menjadi sertifikat analog yang lama Pak Tapi ketika melakukan perubahan dan BPN harus mencantumkan sesuatu di sertifikat itu merubah sesuatu Maka nanti terbitnya akan sertifikat elektronik Pak Oke berarti yang saya garis bawahi adalah ketika terjadi perubahan baru sertifikat fisik otomatis menjadi sertifikat elektronik Apakah itu ada pilihan? Maksudnya ketika kita ada melakukan penyesuaian perubahan apakah masih ada opsi bahwa kita ini mau tetap sertifikat fisik? Oke sejauh penerapan sertifikat elektronik ini Pak Kalau misal sudah di BPN tersebut sudah siap elektronik maka tetap akan diberikan sertifikat elektronik Pak Jadi sudah tidak ada opsi lagi misalnya oh saya tetap mau sertifikat analog sejauh ini ya Pak Tapi kan memang kadang penerapan BPN di tiap daerah itu berbeda-beda Karena memang ini masih progres ya Bapak Ibu ya proses untuk percontohan secara nasional nantinya Cuma pada prinsipnya sesuai aturannya memang tetap harus diberikan sertifikat elektronik Oke ya jadi Bapak Ibu saya rasa bahwa kita harus seperti yang disampaikan Bu Fonny tadi ya kita harus adaptif gitu ya Jangan anti dengan yang namanya perubahan Selama perubahan itu mengarahnya ke kebaikan semakin mempermudah bahkan keamanannya pun ditingkatkan Why not gitu ya Bu Fonny ya Oke nah saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Fonny Nah ini apabila ya status sertifikatnya itu sudah berbentuk sertifikat elektronik Dan ternyata si pemegang atau nama yang tercantum di sertifikat itu meninggal dunia Bu Fonny Apakah ahli warisnya bisa mengurus sertifikat ini untuk balik namanya seperti apa Bu Fonny Apakah sama atau ada penerapan beberapa teknis cara yang berbeda Bu Fonny Oke pada prinsipnya sampai dengan sekarang prosesnya akan sama ya Pak Erickson ya Jadi kalau sudah pegangnya sudah sertifikat elektronik kemudian ketika mau balik nama waris prosesnya akan sama Pasti akan diminta surat keterangan waris mengurus ke notaris untuk balik namanya Nah nanti tentu akan ada keterangan Pak Jadi di sertifikat elektronik itu apabila pernah ada perubahan dan lain sebagainya tetap akan tercantum Jadi sama seperti kalau sekarang sertifikat kan kita tahu nih nama pemilik-pemilik sebelumnya kan tercantum Nah di sertifikat elektronik juga tetap akan ada riwayatnya itu tetap akan ada muncul Pak Jadi kalau secara proses akan sama Cuma memang nanti tampilnya ya di sertifikat elektronik tapi tetap akan tercantum riwayat kepemilikan Berarti lebih beda di tampilannya aja ya Betul hanya di tampilannya aja Baik oke Bu Fony saya langsung ke next question lagi ya Nah bagaimana cara kita mau Kalau kita nih ya Bapak Ibu mungkin ya yang mau mengurus nih ya ada tertarik nih Bu Fony Setelah mendengarkannya seminar dari Bu Fony bahwa ternyata benefitnya juga banyak gitu ya Nah kalau Bapak Ibu gitu ya mau mengurus sertifikat fisiknya menjadi sertifikat elektronik itu Prosedurnya seperti apa Bu Fony dan juga mungkin apakah biayanya itu kisaran dianggap berapa Bu Fony Oke jadi kalau ingin melakukan perubahan ya Pak ya Misalnya nih kalau misalnya pegang sertifikat hak guna bangunan terus kemudian waktunya mau perpanjang Bapak Ibu bisa melakukan perpanjangan bisa langsung ke kantor BPN atau bisa melalui bantuan otaris Biasanya untuk melakukan perpanjangan hak guna bangunannya tersebut Nantinya dari yang sertifikat analog bisa berubah jadi sertifikat elektronik Kalau kantor BPNnya memang sudah siap elektronik Pak Jadi kalau per sekarang BPN masih belum menerima kalau oh ini nih saya kepingin nih punya sertifikat digital gitu ya Analog saya saya bawa ke BPN kalau tanpa ada perubahan Sejauh ini Bapak Ibu BPN belum melayani gitu ya Jadi mereka hanya melayani yang adanya perubahan Jadi nih kalau kepingin punya sertifikat elektronik nih Bapak Ibu bisa segera beli propertinya aja Pak Yang baru ya lewat Gryphon Belinya di area-area yang sudah siap elektronik itu Pak gitu ya Nanti biar bisa langsung merasakan oh saya sudah punya nih sertifikat elektronik gitu ya Pak ya Jadi jalan keluar ini sementara itu Pak Kalau kepingin punya sertifikat elektronik beli propertinya baru Oke oke Bu Fony ya Oke kita lanjut ke last question nih Bu Fony ya Nah pertanyaan terakhir ini seperti ini Bu Fony Bagaimana cara kita ketika kita mau bertransaksi gitu ya Fony Atau kita mungkin punya keperluan dalam hal segi transaksi jual beli ataupun kita mau melakukan agunan gitu ya Nah biasanya kita kan bisa jadi memberikan kopi sertifikatnya Atau juga mungkin ya lebih mostly ke kopi sertifikat gitu ya Bu Fony Nah dalam hal ini kan kita kalau berbicara e-sertifikat Maka kan e-sertifikat itu muncul di aplikasi kita nih Bu Fony Nah ini bagaimana cara kita memberikan Kalau dulu kan ada kopinya Nah kalau sekarang seperti apa Fony kalau di dalam e-sertifikat Ya sebetulnya tetap sama ya Pak ya Nanti karena gini e-sertifikat digital itu kan tetap di print Bisa dicetak ya Pak ya Jadi bukan berarti digital itu sama sekali tidak bisa dicetak Enggak ya Pak Nanti seperti gambar yang tadi itu kan ada ya Pak ya Halamannya akan tetap tercetak Jadi semisal nih mau menitip jualkan nih ke Brighton Misalnya bisa di copy Pak untuk sertifikat digitalnya Tetap statusnya kan ya itu copy gitu Pak Cuma memang yang membedakan adalah keasliannya hanya di QR-nya tersebut Pak Dan nama yang tercantum kan tidak bisa dirubah Pak Secara istilahnya tidak bertanggung jawab itu tidak bisa Karena kan perubahannya tetap harus melalui prosedur yang sama gitu Pak Karena kan misalnya nih kita proses jual beli ya Pak Pasti akan dilakukan checking terlebih dahulu kan Tadi notaris juga tetap punya akses untuk melakukan checkingnya Itu justru kita malah lebih aman dengan yang sertifikat digital Seperti yang tadi saya sampaikan Kita bisa memantau Pak Oh ini kita titip jual nih Apakah ada yang melakukan misalnya Blokir di BPN Atau melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab Yang istilahnya terdaftar di sertifikat elektronik ini Akan muncul Pak Kita akan tahu gitu Jadi gak masalah Pak untuk diberikan copy-nya Sama seperti nih NIB kita nih Bapak Ibu ya Nomor induk berusaha ya Itu ketika misalnya Bapak Ibu melakukan pengurusan Seumpama nih membuka rekening bank di koran Rekening koran di bank gitu ya Itu kan kita juga akan menyerahkan copy dari nomor induk berusaha kita Nah bukan berarti ketika kita menyerahkan copy-nya Kepemilikannya kan berubah Karena kan nama yang tertera QR-nya Itu semua tetap akan mengarah kepada nama yang tertera di sertifikat tersebut Oke thank you so much Bufoni untuk jawaban-jawabannya ya Di sesi tanya jawab barusan Saya harap ini bisa menjadi pencerahan ya Bapak Ibu buat kita semua Nah kita sudah ada di penghujung Bufoni dari sesi semina transformasi digital Sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik Mungkin dari Bufoni bisa memberikan closing statement terkait seminar kita hari ini Silahkan Bufoni Oke Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Senang sekali kita boleh diskusi tentang hal yang baru Kita selalu excited ya Bapak Ibu ya Ketika kita ini bersentuhan dengan hal-hal yang baru Nah mungkin apa yang saya bisa highlight adalah Satu sampai dengan saat ini tidak ada kewajiban ya Bapak Ibu Untuk segera melakukan atau merubah sertifikat analog Bapak Ibu Ke sertifikat elektronik Jadi santai saja Bapak Ibu ya Tidak perlu panik, tidak perlu takut gitu Sertifikat yang papernya tetap akan berlaku Nanti dengan adanya perkembangan Barulah akan diterapkan di seluruh kantor BPN Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui update-update terbaru Nanti mengenai penerapan sertifikat elektronik ini Pastikan selalu mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh Brighton Karena pasti akan diberikan update lebih lanjutnya Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan juga Mengenai keamanan dari sertifikat elektronik Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Bapak Ibu Karena transformasi digital ke sertifikat elektronik ini Tentunya dilakukan pemerintah dengan penuh kehati-hatian Bapak Ibu Berkaca dari negara-negara tetangga kita Yang sudah berhasil melakukan perubahan atau transformasi Dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik Dan itu semua justru memberikan kemudahan Maka saya meng-encourage Bapak Ibu untuk nantinya Tidak perlu khawatir dan takut ya Bapak Ibu Ketika sertifikat fisiknya memang akan digantikan nantinya Dengan sertifikat elektronik Semuanya dilakukan pihak pemerintah Untuk memberikan kita kemudahan Sekian Pak, closing statement-nya dari saya Thank you so much Bu Foni Sekali lagi yang sudah meluangkan waktunya Dan juga memaparkan materi yang luar biasa Mengenai transformasi digital Sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik Dan tentunya thank you so much juga Buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir mengikuti seminar pada hari ini Dan semoga seminar ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau mempermudah penyimpanan sertifikatnya Maka jangan ragu-ragu untuk beralih dari sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang mau jual, beli, sewa, KPR property Percayakan kepada Agent Brighton kesayangan Anda Sampai jumpa di event berikutnya Salam mimpi jadi nyata Selalu melangkah dengan penuh semangat Siapkan diri untuk menggapai mimpi Sekarang saatnya bersat selebih kuat Song-song masa depan yang penuh harapan Tak ada yang tak mungkin Teruslah bergerak Lari lebih cepat Bersama meraih Mimpi jadi nyata Brighton, brighton, brighton untuk kita Mari bersama meraih Mari bersama meraih semua mimpi Brighton, brighton, brighton rumah kita Membangun bersama mimpi tanpa batas Bersama Brighton, brighton, brighton untuk kita Bersama Brighton, brighton untuk kita Hanya di Brighton, brighton untuk kita Mimpi tanpa batas 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 Mimpi tanpa batas